Halo bapak ibu saudara saudari sekalian lovers and haters salam cerdas Indonesia ku jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi anda semua yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya tekan loncengnya agar anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menghebohkan apalagi kalau bukan video oh iya kalau anda bosen ya tidak usah ditontonlah video ini Oke kenapa saya sebut menghebohkan disini jelas akhirnya mereka terutama leader VTube menyadari bahwa pemain-pemain VTube ini banyak melakukan kesalahan Seperti yang kita dengarkan di podcastdetik.com yang memuat pernyataan dari Patong Gam Tobing ketua Satgas Waspada Investasi Disitu salah satu syarat agar VTube menjadi legal adalah salah satu ya yaitu VTube harus menertibkan para pemainnya dan komunitasnya Betul memang disitu Pak Tong Gam tidak menyebutkan secara spesifik apa yang harus ditertibkan Tapi Pak Tong Gam memberikan indikasi bahwa kelakuan-kelakuan para pemain VTube itu sendiri bisa merusak VTube itu sendiri kira-kira demikian Nah baru-baru ini ya sekitar satu atau dua hari belakangan muncul sebuah video tapi video itu disebarkan melalui grup WA dan grup Facebook Tidak ada di Youtube tapi nanti akan saya share lah videonya Ada seorang leader VTube yang meminta tanda kutip malah memohon untuk kepada pemain VTube untuk mengikuti aturan yang ada Apa itu aturan yang ada? Begini sekitar 3 minggu lebih yang lalu Saya sudah pernah bahas mengenai 10 kebohongan VTube Nah Anda bisa lihat disini videonya Pada poin 10 di video itu saya sudah sebutkan salah satu kebohongannya adalah dan juga sekaligus sebenarnya memberikan warning kepada para pemain VTube Yaitu jangan sekali-kali melibatkan aparat TNI Porri dalam permainan VTube ini Kenapa? Karena begini Ada peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 Anda bisa baca, Anda bisa search di Google lah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 Peraturan pemerintah itu menegaskan aturan-aturan dan apa saja yang menjadi kewajiban dan apa juga yang dilarang Atas para anggota Porri Anda bisa search lah di Google, Anda cek pasal 5 Ada hal yang dilarang, salah satunya anggota Porri aktif dilarang berbisnis Nah ini mereka ya entah benar atau tidak atau mungkin mereka diperalat Mereka berbisnis kan main VTube Saya sudah sebutkan di video saya itu, itu melanggar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 Oke kemudian TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut Itu menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 Anda bisa search juga di Google, Anda perhatikan khususnya pasal 39 Di situ juga dikatakan anggota TNI aktif dilarang berbisnis Nah dengan mereka masuk ke dalam VTube dan digembar-gemborkan oleh para pemain VTube Sehingga mau menunjukkan kepada masyarakat Ih VTube ini legal Bukan ilegal, legal Sah, kenapa? Tuh, aparat saja keamanan memakai VTube Jadi legal Nah inilah kurang hajarnya para pemain VTube Mereka memperalat anggota TNI Porri Ada dua yang bisa terjadi Kalau benar anggota ini bermain VTube, mereka akan dikenakan sanksi oleh para komandannya Atau para pemain VTube ini yang akan bisa dituntut oleh para aparat ini Karena ternyata mereka memperalat para aparat keamanan ini Untuk kepentingan mereka Anda bisa lihat nih, satu persatu videonya disini saya lihat ya Sambil saya bicara, saya ganti-ganti nih videonya Ini tercatat ada 12 video Anda lihat satu persatu Seakan-akan menonjolkan aparat-aparat keamanan TNI Porri Yang bergabung di VTube Sehingga memberikan himbawan Tidak usah khawatir, sudah legal kok Ini aparat kalau ilegal mana mau main Nah ini kan memperalat Oke Nah, videonya mana? Sebentar, sebentar, sebentar Saya pelan-pelan dulu lah ya Sambil kita lihat foto-fotonya dulu ini Foto ini siapa nih? Saya lihat dari Dika Almurfi Nah, setau saya foto-foto ini sudah dilaporkan ke divisi propam Baik TNI maupun Porri Oke, ya siap-siap saja Yang sudah mengupload video-video seperti ini Dia pasti akan terkena sanksi nanti kita lihat ya Kemudian mana lagi? Nah, disini kita bisa lihat lagi misalnya Nah, contoh ini ada salah seorang leader lah VTube juga yang sering menggunakan video saya Dan akhirnya videonya juga diturunkan Lihat Dia menggunakan foto kabar reskrim pada waktu itu Sekarang Kapolri Di dalam kontennya Seakan-akan kabar reskrim itu mendukung VTube Kurang ajar banget ini Kurang ajar Belum pernah kena ini anak ya Kemudian Dia juga Menggunakan Nama Pak Yusuf Kala Anda lihat lagi disini Lihat saja Seakan-akan Pak Yusuf Kala Mendukung VTube Ditaruh di thumbnailnya juga Oke Ya mungkin maksudnya supaya banyak yang nonton gitu ya Tapi ini cara-cara yang busuk Busuk Dan memfitnah Memfitnah mantan wakil presiden Dan juga memfitnah Mantan kabar reskrim Yang sekarang adalah Kapolri Anda bisa lihat juga lah Di judulnya sini Masa orang Indonesia Membeberkan Menulisnya Memberberkar Kan maksudnya membeberkan kan Ini memberberkar Saya nggak tahu ini orang Indonesia Tapi nggak bisa berbahasa Indonesia Kalau judul salah diganti lah Nah inilah yang menyatakan Leader VTube Bahasa Indonesia Juga hancur-hancuran Ya Bagaimana logika Oke Nah Sekarang Mari kita lihat Video yang saya maksud Yaitu Video Dari seorang leader VTube Yang meminta Untuk tidak mengupload lagi Foto-foto Dari para Member VTube Yang berasal dari TNI, Polri Dan lain-lainnya itu Mari kita lihat Videonya Selamat pagi Rekan-rekan Tolong rekan-rekan Yang Merekrut Dan Mensponsori Teman-teman TNI Teman-teman Polri Teman-teman Satpol PP Tolong Usahakan Mereka Tidak melibatkan Uniform Tidak melibatkan Ketentaraannya Tidak melibatkan Institusi Polrinya Jadi copot Seragamnya Ini bahaya banget Ya Tolong Karena nanti Akan menimbulkan Polemik Di kemudian hari Terutama Dengan komendan Dan kemudian Institusinya Jadi tolong Benar-benar Tolong Jangan Pernah Mengupload Jangan Pernah share Yang berhubungan Dengan Teman-teman Di TNI Polri Yang bergabung Di VTube Menggunakan Uniform Tolong Semuanya Di drop Karena itu Berhubungan Dengan Institusi Saya Tidak mau Teman-teman Ini nanti Bermasalah Karena Bergabung Di VTube Mempromosikan VTube Kemudian Menggunakan Nama Yang ada Embel-embelnya Kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Atau Menggunakan Uniform Dan kemudian Beliau-beliau Ini kena masalah Dengan komendan Mereka Masing-masing Tolong Ini penting Banget Disampaikan Kepada Teman-teman Yang punya Jaringan Anggota TNI Polri Dan Satpol PP Ya Ini Please Ini privasi Yang sangat Kita harus jaga Supaya Negeri ini Berkembang Dengan Silent Lebih baik Jangan Mempromosikan Yang tidak perlu Dipromosikan Thank you Oke Seperti yang tadi Kita bisa lihat Di videonya Disitu Leader VTube Ini Sebenarnya Sebenarnya Cukup fair Juga Menurut saya Dia menghimbau Agar para Pemain VTube Tidak lagi Mengupload Foto-foto Atau mungkin Video-video Dari member VTube Yang berasal Dari TNI Polri Dan Satpol PP Misalnya Karena mereka Bisa kena Sanksi Dari komandannya Memang benar Karena tadi Saya katakan Ada peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Di pasal 5 Khususnya Ada juga Undang-undang 34 Tahun 2004 Maksud saya Di pasal 39 Itu untuk TNI Tadi peraturan Pemerintah Untuk Polri Jelas disitu Oke Nah Sekarang mereka Kelabakan Ya kan Tapi lucunya Diminta Kalau mau upload Ya jangan pakai seragam Ya bisa sih Supaya kagak ketahuan Bahwa itu adalah Bukan anggota TNI Atau Polri Tapi kalau orang Mengenali wajahnya Kan bahaya juga Wah ini anggota Polri Yang saya kenal nih Ya kan Nah itu bahaya juga Kenapa Ya karena Sanksinya adalah Kalau mereka ketahuan Akan kena sanksi Sama komandan Nah komandannya Kalau sudah Memberi sanksi Kepada anak buahnya Yang ikutan VTube Juga bisa memberi sanksi Kepada Leader VTube Yang mengupload Atau bahkan VTube nya itu sendiri Nah kita lihat saja Karena ini video-videonya itu Dan foto-foto itu Sudah diadukan Ke Divisi Propam TNI Maupun Polri Oke Leader VTube ini juga meminta Untuk Jangan lagi di share Kalaupun sudah pernah di share Tolong di drop Cuma sayangnya Sudah dilaporkan Nah kita gak tau lah ya Apa Kelanjutan Dari Pemanfaatan Aparatur Pak Tonggam Aku untuk VTube Padahal Manajemennya aja Gak pernah Gak pernah muncul Memberikan statement Atau mengklarifikasi Atau apapun Ini lucu Ini benar-benar lucu Jadi seakan-akan Para leader Maupun member VTube ini Sudah jadi seperti Kerbau Yang dicucuk Hidungnya itu Ditarik kemana-mana Nurut saja gitu Karena apa Ya demi uang Iya demi uang Demi mau mengelabui Bebek dungu lainnya Supaya ikutan Membeli VP mereka Sebab kalau tidak ada Bebek dungu yang Join lagi Mereka tidak bisa Jual VP nya Oke Jadi Demikian saja Bedahan saya Yang saya maksud tadi Ada Berita menghebohkan Yaitu Seorang leader VTube Yang memohon Kepada para Pemainnya Untuk tidak lagi Mengupload Video-video Atau foto-foto Yang berhubungan Dengan aparat Pemerintah Oke Apalagi Memperalatnya Seakan-akan mereka Mendukung VTube Seperti yang dilakukan Oleh Dema tadi Ya kan Seakan-akan Kabar Reskrim Yang lalu Yang sekarang Kapolri Di Apa Diimpresikan Mendukung VTube Begitu juga Dia menjual Nama Yusuf Kala Yang seakan-akan Mensupport VTube Yang mana itu Hanya akal-akalan Busuk mereka Busuk banget Ya Catat itu Dema Itu busuk banget Ya Kalau Anda Enggak suka Silahkan Oke Anda itu Menurut saya Leader VTube Yang paling busuk Oke Sering memutar Balikan Memotong-motong Kiri-kanan Bahkan menipu Dengan teganya Para pemain VTube Bahkan calon Pemain VTube Oke Saran saya Anda bertobatlah Melayani lagi lah Di gereja Main musik aja lah ya Ya Jangan main VTube lagi Oke Itu saja Itu saja Bedahan saya Pada kali ini Semoga mencerahkan Bahwa sebenarnya Sedang terjadi Kekalutan Di antara Para pemain VTube Karena mereka sudah Salah langkah Ternyata selama ini Memperalat Para aparatur Keamanan Yang mana Itu ada Sangsi hukumnya Jadi Siap-siap saja Demikian Silahkan share Video saya ini Kepada teman-teman Atau kerabat Anda Yang Anda pikir Akan tercerahkan Oke Terima kasih